Akhirnya PT Suzuki Indomobil Sales dipastikan akan meluncurkan motor baru di pameran Indonesia Motor Shikasho atau AMOS Plus 2023 yang dimulai besok Rabu 25 Oktober tahun 2023. Meski tak disebutkan model dan nama produknya, namun kendaraan tersebut kemungkinan besar adalah Suzuki Burgmann Street 125 EX. Kepastian Suzuki akan meluncurkan motor baru di AMOS Plus 2023 pertama kali diumumkan akun Instagram FSUZUKI Indonesia Motor. Peluncuran kendaraan sedianya digelar di hal 10 volt S9 ACEBSD, Tangerang Selatan. Terpantau bahkan tadi pagi tepatnya selasa 24 Oktober tahun 2023 akun Instagram Suzuki Indonesia kembali membuat story di Instagram dengan kepsian H1 yang menegaskan bahwa mesak adalah menjadi peluncuran dari Suzuki Burgmann Street 125. Nah, untuk kenal lebih dekat, yuk simak spesifikasi Suzuki Burgmann Street 125 EX yang telah meluncur lebih dulu di negara tetangga. Suzuki Burgmann Street 125 EX dibekali mesin OAC 125 cm3 bersilinder tunggal dengan teknologi Suzuki Eco Performance Alpha. Pembekalan tersebut membuat kendaraan mampu menghasilkan tenaga 8,4 daya kuda dan torsi 10 Nm. berdasarkan pengujian WMTK, motor matik itu punya konsumsi bahan bakar yang luar biasa irit, yakni 52,6 km liter. Penghematan tersebut disokong adanya fitur sealant starter system yang dikombinasikan dengan sistem engine autostop start ESS. Burgmann Street 125 EX menggunakan panel instrumen digital dengan berbagai fitur, seperti engine autostop start indicator, echo drive indicator, engine temperature, battery full take indicator, digital total, fuel dowgy, oil change indicator, dual trip meter, fuel consumption, dan engine check indicator. Secara desain, Burgmann Street 125 EX memang lebih elegan. Ditambah pelak 12 inci untuk roda belakang membuat tongkrongan lebih proporsional. Sedangkan dari sisi perlampuan semuanya sudah memakai LED. Burgmann Street 125 EX di Filipina tersedia dengan dua warna premium, yakni metallic royal bronzy dan metallic matte black. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!